Pada kesempatan ini, kita akan bahas salah satu WC kamera yang wajib kalian ketahui jika kalian ingin mendapatkan pencahayaan yang sempurna pada gambar kalian. Namun sebelum ke videonya, kita implod dulu. Halo, great people. Welcome to my channel. Back with me again silver kriawan. Setiap kamera memiliki fitur yang berbeda-beda. Bagi kita seorang pemula, kita pasti menggunakan modo auto. Karena dengan modo ini, kita tidak perlu tahu banyak tentang pengaturan cahaya. Namun pada kondisi tertentu, modo auto tidak dapat mengatasinya. Maka saat itulah kita perlu menggunakan modo manual. Di samping itu, jika kalian ingin menjadi seorang profesional, kalian tidak akan terus-terusan menggunakan modo auto. Dalam dunia fotografi atau videografi, pengaturan cahaya atau exposure yang tepat akan jangan berpengaruh pada hasil gambar kalian. Ada tiga aspek utama dalam exposure, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Tiga aspek ini disebut segitiga exposure. Nah tugas kalian sebagai fotografer atau videographer adalah menjaga segitiga ini agar tetap seimbang. Jika salah satu dari aspek ini tidak seimbang, maka exposure-nya akan tidak bagus. Bisa jadi antara exposure atau overexposure. Nah agar kalian lebih jelas mengahami konsep ini, saya akan bahas tiga aspek ini satu per satu. Namun saya tidak akan membahasnya secara mendalam. Pertama, shutter speed. Shutter speed adalah lamanya waktu shutter atau jendela penutup sensor kamera terbuka atau lamanya waktu sensor kamera melihat objek. Sehingga kalian dapat sepenuhnya mengendalikan bagaimana kalian ingin menangkap objek yang bergerak. Shutter speed yang tinggi atau cepat, artinya sensor akan terbuka lebih cepat. Cahaya yang masuk akan lebih sedikit. Shutter speed yang tinggi sangat cocok digunakan untuk membekukan pergerakan yang cepat. Seperti orang berlari, semakin cepat objek bergerak, semakin tinggi shutter speed yang kita butuhkan. Sedangkan shutter speed yang rendah atau lama, artinya sensor akan terbuka lebih lama. Cahaya yang masuk akan makin banyak. Pada shutter speed yang lama, akan menimbulkan efek motion blur, atau blur pada pergerakan objek. Dalam videografi, motion blur itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah aperture. Aperture itu adalah bukaan diafragma dalam sebuah lensa. Semakin besar bukaannya, semakin banyak cahaya yang kita dapatkan. Gambar akan semakin cerah. Sedangkan semakin kecil bukaannya, semakin sedikit cahaya yang kita dapat. Pembukaan dalam lensa, atau aperture, menyatakan dalam app stop. Dan berikut ini adalah contoh jenis retang app stop. Maka bukaan terbesar memiliki angka terkecil. Ini creative people, bayangkan angka tersebut sebagai angka terbawah sebuah fraksi. Jadi, jika kita memiliki M4 yang artinya 1 per 4, dan M8 yang berarti 1 per 8, maka 1 per 4 lebih besar dari 1 per 8. Aperture juga mengontrol depth of field, atau kedalaman ruang fokus. Semakin besar bukaannya, maka ruang fokusnya akan semakin sempit. Pada video ini, fokusnya hanya ke objek, dan background-nya ngeblur, atau bokeh. Nah, sedangkan semakin kecil bukaannya, maka fokusnya akan semakin lebar. Semua objek akan tajam dalam videonya. Nah, yang terakhir adalah ISO. ISO adalah sensitivitas, atau kepekaan sensor terhadap cahaya. Bisa dibilang aspek ini paling gampang untuk kita pahami. Semakin tinggi ISO, maka semakin cerah gambar yang kita dapat. Sedangkan semakin rendah ISO, maka semakin gelap gambar yang kita dapat. Penggunaan ISO yang terlalu tinggi, akan menghasilkan noise, atau titik-titik lag pada gambar kalian. Saya akan sangat menyarankan agar kalian tidak menggunakan ISO di atas 800. Tapi perlu dicatat, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak kamera canggih yang mampu merekam dengan ISO yang tinggi tanpa noise. Seperti Lumix GH5S, Sony A7 Mark III, Lumix S1, dan masih banyak. Tiga aspek ini, bekerja secara bersamaan. Jika kalian ingin menangkap objek yang cepat, kalian tinggal menaikkan shutter speednya. Jika kalian ingin mendapatkan gambar dengan background yang meblur atau bokeh, kalian tinggal membuka lensa pada bukaan terbesar. Dan jika kalian sudah mengatur shutter speed dan aperture, tapi kalian masih membutuhkan sedikit cahaya, kalian tinggal menaikkan ISO-nya. Nah, sekarang kalian mulai pahamkan dengan tiga konsep ini. Yang perlu kalian lakukan hanya sering-sering melatih diri kalian agar kalian benar-benar paham dengan konsep ini. Jika kalian sudah benar-benar paham, maka kalian akan gampang menentukan resposer. Nah, sekian tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Please like, comment, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang menarik dari saya. Well, creative people. Thank you. Let's be creative. Terima kasih telah menonton!